Di sini saya akan coba melakukan simulasi menggunakan GUCS Electronics. Sudah saya install kemarin di video yang lain, GUCS adalah Quad Universal Circuit Simulator. Coba kita lihat dulu ya, targetnya bukan buat rangkaian biasa sih sebenarnya, cuman kita bisa pakai buat rangkaian biasa juga, kok home-nya kayak gini, oh home-nya ngasih tau, terakhir rilis tahun 2017, jadi udah 3 tahun nggak rilis sih, kacau juga sih sebenarnya. Device Modeling, oh bukan, GUCS adalah simulator di Device Modeling yang diturunkan dari popular GPL Circuit Simulator, ini seperti Spice dan sebagainya. Ada QHS Quick, QHS Core, oke sekarang kita akan coba jalankan aja, males baca, harusnya sih baca manual ya, cuman males sih, buat anda yang pakai Windows mungkin bisa download disini kayaknya. Uuh, source code, mateng lu kalau source code, oh ini ada window nih, tapi bentuknya portable, oke, kalau di Ubuntu udah built-in ke repo, oke, sekarang kita akan coba jalankan QHS-nya. Eee, ada disini nggak, harusnya ada disini nih, oh ini dia, ada. Oke, so coba jalankan QHS-nya, biasanya agak lama itu jalaninnya, jadi saya pause dulu. Oke, sudah loading, versinya 0020, ini saya review dulu sedikit di sebelah kiri, ini bagian project, kita bisa bikin project baru, open project yang sudah ada, delete. Ini ada skematik, apa segala macam, nah yang penting yang sering dipakai cuman ini aja sih, banyaknya, lebih ke arah komponen, ini komponen yang biasa, resistor, kapasitor, induktor, transformator, ada kapasitor buat blocking DC, ada RF feed, ini buat blocking RF, bentuknya sih sebenarnya cuman ini nih, ada amplifier, ini ada ampere meter, volt meter, segala macam, oke, ini ada relay, switch, ini kalau lamp komponen, istilahnya kayak gitu, kalau source, ini ada tegangan AC, ada power, oh power bentuknya kayak gini, Oke, kita bisa masukin noise, buat menganalisa noise, noise current, noise voltage, selalu ada current voltage ya, ini voltage current, ada voltage control current source, ada current control current source, segala macam, oke. Ini source-source-nya dia, dia punya probe, ini buat meterannya, kita bisa mengukur arus, tegangan, sama power, oke. Ada transmission line, ini coex, coex, tapi dia bisa substrate juga, jadi dia bisa dipakai buat perhitungan-perhitungan buat microwave, segala macam, ada microstrip, ada macem-macem disini. Wow, 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 microstripnya banyak banget ya, uh, keren banget ini buat, mainan di frekuensi tinggi banget ini, buat gigahertz, kemudian disini ada, Verilog, oh, Verilog, Verilog, Verilog as device, oke, ini, kalau anda mainan elektronik, ini mainannya buat frekuensi tinggi banget, eh, Meshfet, oke, eh, NI, K, B, T Ini bipolar transistor NI, G nya itu apa ya Gak tau saya nih Kalau foto transistor adalah Saya biasanya pakai foto transistor Buat switch Ini biasanya Jadi ada Kalau ada cahaya, dia on Gak ada cahaya, dia off Kira-kira kayak gitu Ini foto diode Ini biasanya dipakai buat Receiver di fiber optic Digital component Ini ada inverter ANOR, NOR, terus ada JK flipflop, apa segala macam Ini ada RS flipflop, ada D flipflop Ada JK flipflop, ada T flipflop D-latch, ada Kita bisa inputin logic 0 Logic 1 Kita bisa masukin pattern 3-bit pattern 2-bit, 3-bit 4-bit pattern Terus Macam-macam Jadi kalau kita mau Mainan digital Juga bisa Kayanya Ada komponen berbentuk file Juga bisa Simulasi apa aja nih Yang penting Yang ingin kita lakukan DC itu Cuma ngukur Tekangan DC nya Misalnya kita pasang Restore segala macam DC nya berapa Volt dimana Harusnya berapa Segala macam Kita bisa simulasi Transient yang sering saya pakai Buat ngeliat sinyal Ini AC simulasi Buat Ngeliat Misalnya Apa? Frequency response Harmonic ini Biasanya kalau kita pengen Ini S parameter Ini buat orang-orang radio Biasanya makanya S parameter Buat ngukur Satu sistem Matching apa enggak Segala macam Ini kita bisa Sweep parameter juga Jadi kita Bisa Parameternya kita bisa Sweep to Apa ya bahasa Indonesia nya Kita Nilainya kita bisa Geser pelan-pelan Nanti kita tahu Oh parameter ini Yang paling bagus Nilai resistor ini Yang bagus Nilai kapasitor ini Yang bagus Supaya Rangkaiannya Stabil Apa segala macam Oke Ini simulasi digital Harmonic itu Kita bisa Penghitung splatteran Kalau ada Oke Kira-kira ini Q UCS nya itu Sekarang saya akan Coba ngambil Open Apanya Skematik yang ada Aslinya Skematiknya ada Di sini User Share Q UCS Ini dia LS Harus Di gedein lah Biar Anda Hidupnya Enak Ngeliat Jadi di Folder User Share Q UCS Di sini ada Example Nah ini Mahluk-mahluk Ini Segini banyak Mahluk Saya tidak Akan Saya akan Coba Satu dua Bici Ada supply Kita Kita akan Coba Ada VCO Triode Ini Buat Yang Main Tabung Buat Anda Yang Main Tabung Ada Disini Ada Call Pitch Ini rangkaian Oscilator Call Pitch Kita Akan Coba Rangkaian Oscilator Itu Ya Mana Open Saya Taruhnya Di Saya Sudah Pindahin Saya Copy Bukan Pindah Masukin Ke Dock Salah Bukan Ini Ini Dia Q CS Q KL PQ Ini Dia Call Pitch Call Pitch Ini Dia Ini Rangkaian Oscilator Call Pitch Fungsinya Rangkaian Oscilator Ini Rangkaian Paling Penting Di Pemancar Sebenarnya Kalau Kita Tukang Pemancar Anak Orari Segala Macem Pasti Mereka Akan Bertabrahkan Dengan Oscilator Fungsinya Adalah Untuk Bikin Frekuensi Bikin Frekuensi Tinggi Karena Kita Di Orari Segala Macem Kita Harus Bikin Frekuensi Tinggi Kalau Mau Iseng Bisa Dihitung Ini Kan Ada 100 Mikro Henry Ini Totalnya Berapa 100 Mikro Henry Ini Totalnya 1 Nano Farad Ini Bisa Masukin Ke Google Masukin Kata Kuncinya LC Kalkulator Oke Nanti Keluar Ini Ada Banyak Kalkulator Kita Bisa Ngitung Resonan Frekuensinya Kita Pakai Berapa Tadi 100 Mikro Henry Sama 1 Nano Farad 100 Mikro Henry Ini Nano Farad Satu Oke Kita Kalkul Rekensinya Berapa Dapatnya Sekitar 500an Kilo Herts Oke Jadi Bisa Kita Hitung Sebenarnya Rumusnya Juga Gak Susah Sebenarnya Rumusnya Gak Susah Nah Ini Rumusnya Kayak Gini Frekuensi Sama Dengan 1 Per 2 Pi Akar LC Oke Disini Rumusnya Kayak Gini Banget Sederhana Kita Bisa Lihat Frekuensi Resonansinya Segini 500 500 Kilo Kita Balik Bisa Bisa Gak Di Balik Saya Pengen Biasanya Kita Balik Biasanya Pico Farad Coba 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 Tepintar Kita Kita Masuk Sini Aja Sekarang Kita Akan Lakukan Simulasi Disini Sudah Diset Jadi Rangkaiannya Sudah Diset Ini Ada Power Supply 10 Volt Harusnya Bisa Dirubah Edit Properties Bisa Kita Rubah 10 Volt Jadi Berapa Volt Transistor Adalah Bisa Edit Aduh Open Lagi Kepaksa Gak Apa Apa Ini Transistor Pengen Saya Rubah Ini Vat Apa Gagak Tahu VT 0,8 Volt Oke Kita Kasih Drop Resistor 5 Kilo Ohm Disini Ada Buat Bias 500 Ohm Dan Bebannya Disini 500 Ohm Oke Saya Biasanya Kasih Beban 500 Ohm Gak Apa Apa Sih Ini Kopling Kapasitor Satu Nano Farad Ini Setengah Nano Setengah Nano Oke Dan Kita Akan Simulasi Transient Transient Adalah Kita Bisa Ngelihat Bagaimana Si Oscilator Ini Bergerak Sampai Dapetin Ininya Frekuensinya Oke Coba Kita Lihat Output Disini Yang Kita Lihat Output AC Oke Kita Klik Yang Ini Simulasi Simulate Oke Nah Untuk Transient Paling Gampang Kita Lihat Pakai Ini Kalau Ini Usmi Charge Segala Macem Ini Biasanya Dipakai Anak Telekomunikasi Buat Lihat Radio Oke Kita Akan Lihat Output Voltagenya Oke Apply Oke Ini Kelihatan Dia Naik Oke Coba Kita Ganti Timenya Oh Timenya Harus Digantinya Dari Saono Disini Ganti 10 Microsecond Aja Dia Jadi Kita Bisa Lihat Ini Dia Berosilasi Bisa Lihat Ininya Simulasi Simulation Kalau AC Mau Nggak Di AC Ini Startnya 1 Giga 10 Giga Hertz Terus Kita Ganti Kita Mainnya Kilo Hertz Tadi Berarti Ini Ganti 100 Kilo Hertz Sampai Ke 10 Satu Aja Eh Jangan Sampai Ke 3 Mega Hertz Nih 3 Kilo Hertz Sampai 3 Mega Hertz Oke Tipenya Lock Aja Lebih Enak Oke Coba Kita Lihat Dua Simulasi Saya Tambahin Simulasinya Expecting Kutip Coba Coba Ini Error Melulu Sintas Error Disininya Sintas Error Kepaksa Gak Bisa Ilang Simulasinya Ilang Paling Gampang Delete Semuanya Dulu Oke Saya Masukin Lagi Sementara AC Kepaksa Saya Lewat Dulu Oke Saya Tetap Di Transient Tapi Saya Akan Turun In Kapasitor Bisa Tidak Saya Turun Kapasitor Sorry Kapasitor Jangan Tanya Tanya Kapasitor Difix Saya Pakainya 500 500 Pico Farad Nah Frekuensinya Saya Fix Saya Taruh Di Mega Herts Misalnya Saya Main Di 3,5 Mega Herts Jadi Saya Pakai Di 80 Meter Band Ini Yang Saya Kasih Tanda Tanya Eh Salah Ya Tanda Tanya Dulu Coba Calculate Dapatnya 4 Micro Henry Jadi Kalau Saya Pakai Total Kapasitor 250 Pico Farad Saya Butuh Induktansi L 4 Micro Henry Supaya Bisa Resoransi Di Frekuensi 3,5 Mega Herts Gitu Kira Cara Ngeliatnya Jadi Saya Tergantung Jadi Frekuensi Di mana Yang Mau Saya Pakai 3,5 Saya Punya Kapasitor Berapa Induktansi Sekian Ini Bisa Dibikin Dari Apa Kita Bisa Hitung Juga Harusnya Ada Nggak Menunya Disini Calculate Coil Micro Henry Induktansi Jadi Kita Bisa Hitung Berapa Lilit Input Nya Oh Ini Kembali Saya Pengennya Saya Punya Micro Henry Ini Rumus Ada Jadi Kayak Gitu Sudah Pakai Rumus Saja Saya Pengen Sekian Micro Henry Coil Induktans Calculator Ya Saya Pengennya Sudah Dibalik Saya Punya Sekian Micro Henry Induktansi Induktansi Berapa Torit Colby Ini Waduh Coba Diameternya Biasanya kita Maka Inci Kenapa Maka Inci Soalnya Kita Biasanya Ngelilitnya Di pipa Peralon Jadi Kita Maka Inci Jadi Diameternya Misalnya Kita Maka Pipa Peralon Yang Satu Inci Oke Panjangnya Satu Inci Lilitannya Sepuluh Dapatnya Berapa 1,7 Micro Henry Kita Butuhnya Empat Coba Kalau Saya Naikin 40 27 Kebanyakan 20 6 15 Ini Sekitar Segini Coba Saya Butuhnya 4,1 Micro Henry Saya Dapetin 3,9 Berarti Saya Coba Kasih 16 Ya Ini Dia Naikin Satu Ya Naikin Banyak Jadi Diameter Satu Inci Panjang Satu Inci Oke Ini Diameter Satu Inci Panjang Satu Inci Lilitannya 16 Biji Saya Dapat 4,4 Oke Tapi Nanti Kita Pakai Kapasitor Yang Variable Supaya Dia Bisa Sweep Di Anten Bisa Apa Keser Frequency Disitu Sekarang Saya Akan Rubah Rangkaian Nih Saya Tadi Berapa Tadi 4,1 Itu Kita Bisa Bikin Bikin Pipe Peralon Satu Inci Bisa Dirubah Edit Properties 4,1 Ya 4 4,1 4,4 Misalnya 4,4 Micro Henry Disini Saya Ganti Jadi 250 250 250 250 Pico Farad Disini 250 Pico Farad Lagi 250 Pico Farad Oke Nah sekarang kita tunggu nya total 4,4 micro henry 250 Harusnya frekuensinya sekitar segini 3,5 megahertz Coba kita simulasiin Oke Oke Eh salah Oke Apply Oke Wesh Gak stabil Gak stabil dia naik turun Naik turun Cuma dari sini nanti harus dihitung nih Jarak antar ininya berapa Dari sinus ke sinusnya berapa Terus dibalik Sekian microsecond Ini kan microsecond 10 10 10 pakat minus 6 10 pakat minus 6 Bisa di zoom gak ya Ini bisa di zoom gak ya Gak bisa Gak bisa di zoom ini Ini keliatan banget gak stabilnya Ini gak stabil nih namanya Amplitudenya gak stabil Parah Parah banget Ini ada Jadi ada Kelihatan banget Ada Apa sih ini Ini ada Apa Sinus Dan dia ngikutin sinus Jadi ada modulasinya Jadi frekuensinya termodulasi sih sebenarnya Keren Keren ini Kita bisa lihat bagaimana suatu frekuensi gak stabil Osulator gak stabil Jadi termodulasi Dan ini tantangan buat kita semua Waktu bikin rangkaian elektronika Supaya frekuensinya lebih stabil Oke Saya tuh pengennya ngeliat Ini jarak berapa mikros Mikro ininya Oh ini bisa di Harusnya bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa digerek Properties Gak bisa Coba Gimana caranya supaya bisa ngezoom Saya butuhnya ngezoom sih sebenarnya Supaya saya bisa Ngukur Nah Coba Saya coba aja Ini startup limitnya doang Ini startup limitnya doang Coba lihat Disini kira-kira yang udah stabil kan 8 Sampai sini Saya ambil yang ini aja 8 Coba Limitnya dirubah Manual Eh Pasti ulang Terima kasih Ininya Ininya 300 saya bikin 1000 Supaya lebih Resolusi lebih tinggi Ini Properties Oke Oke Coba Save Iya Iya Ini dia makhluknya Oke Gak bisa Coba ngeser ke sini doang Ininya hilang Ya capek Ya capek Coba Kalau saya ganti Gini Mungkin saya salah Startnya 8 E Oh Itu Pantesan Bego Minus 6 Oke Disitu Stepnya 8 Kita bisa lihat Saya butuh Untuk hitung frekuensi Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya saya butuh Dari sini Kesini Jaraknya berapa Jaraknya berapa ini Oke Ini cara Ngitung frekuensi yang gila nih Harusnya Maka AC bisa kelihatan Tapi gak bisa Ya udah Sekarang saya akan Saya turun lagi Ini jadi Ke 8,5 Jangan Waduh Ini 8 ke 8,5 Oke Ini ada berapa kali nih 8,5 Ada 1 2 3,5 Ada Soalnya bentar 1 2 3,5 Kira-kira Kita udah mulai Bisa ngitung nih 1 2 3,5 Jadi 3,5 Siklus Kalkulator Kalkulator Mana kalkulator ini Kalkulator Oke Kita hitung frekuensi ya 3,5 Bagi Dalam waktu 0,5 Mikrosecond Jadi Kan mikro Mikro kan ada di bawah 10 pangkat 6 ada di bawah nih Sebenarnya kan Dikali E pangkat Minus 6 Oke Tapi E pangkat minus 6 kan 10 pangkat 6 Itu ada posisi di bawah Jadi dia jadi mega Jadi sebenarnya frekuensinya adalah segini 3,5 Jadi frekuensinya 7 MHz Jadi frekuensinya hasil oscilator ini 7 MHz bukan 3,5 MHz Ya gak apa-apa juga sih 7 MHz masih frekuensi warah hari Bisa kita pakai Jadi gak sengaja saya dapetin Oscilator yang bisa berkerja pada frekuensi 7 MHz Maksudnya sih buat di 8 Eh Di 3,5 MHz Keluarnya 7 MHz Salah oscilatornya Oke Demikian Jadi Hasil simulasinya dia bekerja di 7 MHz Hasil pengukurannya 7 MHz lah kira-kira Oke Demikian Ini Simulasi sebuah oscilator Yang bekerja pada frekuensi tinggi Mudah-mudahan Bisa memberikan gambaran sedikit